Intro 10 Oktober merupakan peringatan hari kesehatan mental dunia Sepenting itukah? Ya, sepenting itu Mungkin tanpa kita sadari sebenarnya kita sedang mengalami gangguan kesehatan mental Kenapa bisa? Di video kali ini, kita akan belajar seputar kesehatan mental dan beberapa jenis gangguan kesehatan mental Serta kasus di beberapa negara terkait kesehatan mental Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel Dasmet Official Masih ingat ungkapan mensana inkorporisano? Yeps, jika jiwa seseorang sehat, maka tubuhnya juga akan sehat Begitu pula sebaliknya Kesehatan satu kesatuan yang mencakup fisik, mental, dan sosial Itulah mengapa kita tidak bisa menyepelekan pentingnya kesehatan mental Yang pertama, ada stres Stres biasanya akan tampak gelisah, cemas, dan mudah tersinggung Stres juga dapat mengganggu konsentrasi, mengurangi motivasi, dan pada kasus tertentu memicu depresi Yang kedua, ada gangguan kecemasan Bagi sebagian orang normal, rasa cemas biasanya timbul pada suatu kejadian tertentu Misalnya akan menghadapi ujian di sekolah atau wawancara kerja Namun pada penderita, gangguan kecemasan, cemas ini kerap timbul pada tiap situasi Itu sebabnya, orang yang mengalami kondisi ini akan sulit merasa rileks dari waktu ke waktu Yang ketiga, ada depresi Merupakan gangguan suasana hati yang menyebabkan penderitanya terus-menerus merasa sedih Berbeda dengan kesedihan biasa yang umumnya berlangsung selama beberapa hari Perasaan sedih pada depresi bisa berlangsung hingga berminggu-minggu atau berbulan-bulan Tidak jarang penderita depresi sulit menjalani aktivitas sehari-hari secara normal Bahkan, pada kasus tertentu, mereka bisa menyakiti diri sendiri dan mencoba bunuh diri Di negara besar, kesehatan mental masih menjadi PR dan sorotan publik Menurut data WHO, angka bunuh diri di dunia mencapai hampir 800 ribu jiwa setiap tahunnya Ini belum termasuk angka yang tidak tercatat secara resminya Mirisnya, bunuh diri merupakan penyebab kematian terbesar ketiga di dunia untuk usia antara 15 sampai 29 tahun Indeks angka bunuh diri tertinggi di dunia adalah Lituania di Eropa Mencapai angka sebesar 31,9 per 100 ribu populasi Negara ini pernah dijuluki sebagai negara paling depresi di dunia Indonesia sendiri tercatat sebagai negara dengan tingkat bunuh diri ke-6 di Asia Mencapai 8.580 jiwa tahun 2016 silam Karena stigma masyarakat yang menganggap kesehatan mental adalah aib Keluarga dan kerapat cenderung merahasiakan atau bahkan memasung orang dengan gangguan kejiwaan Pertama, hargai diri sendiri Yuk, lakukan hal-hal yang membuatmu bahagia dan berpikir positif Jangan terlalu membandingkan diri sendiri dengan orang lain Yang kedua, tetapkan tujuan realistis yang akan membuat hidupmu lebih terarah Yang ketiga, sayangi tubuh sendiri Pastikan cukup tidur, konsumsi makanan sehat, rutin berolahraga, dan hindari kebiasaan seperti merakok atau konsumsi miras dan narkoba Yang keempat, memelihara hubungan yang baik dengan orang lain Dengan hubungan sosial yang baik, terbukti lebih mampu mengatasi stres dan memelihara kesehatan Yang kelima, melakukan kegiatan sukarela atau beramal dapat membuatmu merasa lebih baik dan lebih bermanfaat dalam hidup Dan yang terakhir, lakukan hal baru Rutinitas yang monoton dapat membuatmu mudah stres Cobalah selingi dengan melakukan hal-hal baru Oke, mungkin itu ulasan singkat Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa di episode selanjutnya See you Sub indo by broth3rmax